Kali ini kita ada rencana pemeliharaan gardu dan pemasangan FCO jaring Aptak MDA Kali ini kita akan berbagi tentang cara memasang atau mengganti Fuse Link Gardu 50 KPA Sebelumnya CO ini dijemper oleh gini itu sebetulnya cara yang salah Yang tidak direkomendasikan oleh PLN Jadi kita sekarang akan normalisasi Teman-teman junior saya memberitahu atau mengajarkan tentang cara mengganti Fuse Link Pertama-tama kita tentukan dulu untuk ukuran Fuse Link buat gardu 50 KPA Nanti rumusan-rumusannya kita bahas lagi lebih lanjut di luar agenda ini Pertama-tama nanti sudah dikeluarkan untuk FCO nya Pertama-tama tutup ini Kita buka dulu teman-teman ya Ini buka Dibuka Lalu pasang Fuse Link nya Tapi pastikan yang ini 2 Ampere Fuse Link nya 2 Ampere 2K 2 Ampere 2 Ampere untuk 50 KPA Ini kita pasang Fuse Link nya Dan dipastikan yang ini selalu kencang Ini bisa dilepas Kalau ini tidak kencang Nanti bisa timbul loss kontak Buaran api Bisa-bisa putus tiba-tiba Nanti gagal lagi Bisa menyebabkan gangguan Oke lanjut Selanjutnya kita masukkan Oh ya saya ada yang luka Jadi teman-teman mungkin belum paham Mana sih yang putus Fuse Link nya Jika terjadi ada gangguan rapo Yang putusnya bukan yang ini Ini namanya link Ini tidak bakalan putus Yang besar Di dalamnya ini ada Yang ini Ada loss misalkan Ada kumparan beradu Atau dan lain sebagainya Di dalam rapo Ini bisa putus Jadi tidak mengganggu ke hulu Atau ke proteksi yang ada di hulu Ini yang Harus dipahami Saya paham ya Selanjutnya Ini masukan Masukan ke Dalam tabung ini Ini tabung Tabung CO Tutup Tutup Nah yang ini Kan ada per Ini sebetulnya Kalau pernya udah Gilek Biasanya tidak akan lepas Kalau putus Alhamdulillah masih bagus Gak perlu Diterbaiki Tinggal narik Jangan perbalik Cara memasangnya Karena kalau Dari sini Dari sini Bisa-bisa nanti Gak bakalan kencang Masang Cukup Satu balik Sedah Dulu Di blit Nanti ini Diputar Pakai kunci 14 ya Ini buat tutorial Saja Masukin Ujungnya Jangan sampai Oh gini Melampai gini Masukin ke dalam Spekulian lebih rapi Dan tidak ada Api lah Nah ininya kencang Oke paham ya Kalau saya paham Terus Terima kasih Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Bagi teman-teman yang Giniar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati